Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di langit berbintang alam dewa, Guntur terus berlanjut. Meskipun perang telah usai, tekanan dari yang maha tinggi masih ada. Alam semesta sepi. Dua monumen gelap, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri di langit seperti simbol kuno. Mereka berlumuran darah dan berlumuran darah abadi. Ye Chen dan Zhao Yun, yang terpaku pada hal itu, seperti dua mitos berdarah, kehabisan kecemerlangan mereka. Mengapa? Para dewa tertinggi menghela nafas dan tidak tahan melihatnya. Kedua junior, yang terkejut selamanya, berakhir seperti ini. Entah mereka tidak cukup kuat, atau mereka terlalu hebat dan terlalu mengerikan. Tidaklah memalukan untuk kalah dari surga sebelumnya. Mengapa? Para dewa di dunia juga menghela nafas, dan banyak dari mereka berkumpul dan memenuhi langit berbintang ke segala arah. Melihatnya dari kejauhan, aku merasa kasihan. Dua keabadian itu begitu sombong. Mereka membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya, memaksa makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke hutan belantara, dan melumpuhkan empat dari lima area terlarang. Pertempuran antara dewa dan iblis menciptakan legenda abadi. Gila? Kenapa kamu tidak gila lagi? Suara melolong memenuhi lapangan bintang, dan barisan musuh juga datang. Entah mereka melarikan diri atau bersembunyi, mereka berkumpul satu demi satu, mengertakkan gigi, tertawa tak terkendali, dengan wajah garang, semua dengan wajah jelek, memandang ke arah melihat noda darah monumen, dia begitu bersemangat hingga hampir menjadi gila. Ye Chen, akulah yang melukaimu. Mulut Zhao Yun berlumuran darah, suaranya serak, dia terluka sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, kepalanya ditutupi dengan rambut putih, dia sudah sangat tua sehingga dia bukan manusia lagi, dan matanya yang seharusnya mempesona telah kehilangan kilaunya. Ini adalah takdir. Ye Chen tersenyum lelah, matanya kabur oleh darah dan air mata, benar-benar musnah. Belum pernah ada saat dia begitu lemah. Tombak perang memakukannya sampai mati, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat matanya. Saat ini, semua orang memperhatikan. Hari ini seharusnya menjadi hari penghakiman, dan mereka berdualah yang diberi sanksi. Kamu Chen. Zhao Yun. Sepertinya ada panggilan dalam kegelapan, dan setiap suara berasal dari jiwa. Berjalan. Keduanya berbicara bersama, suara mereka serak dan menderu dari jiwa mereka. Suara ini tidak dapat didengar oleh dunia, hanya dapat didengar dalam kegelapan. Ada penghalang abadi yang mengisolasi terlalu banyak orang, tetapi Yao Chi, Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan Kuang Ying Ji belum pergi. Dari awal hingga akhir, mereka menjadi penonton, hingga Ye Chen dan Zhao Yun ditekan. Di saat ini, situasinya sedang berlangsung. Mereka menabrak penghalang dengan panik, dan semua orang berlumuran darah dan air mata. Berjalan. Dengan kata ini, Ye Chen dan Zhao Yun mengerahkan upaya terakhir mereka. Keabadian yang mempesona tidak lagi dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Pergi ke surga harus menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dengan perlindungan surga. Ye Chen dan Zhao Yun mereka akan selalu terukir dalam lingkaran sejarah, dan mereka akan selalu terukir dalam lingkaran sejarah. Melihat segala perubahan tahun-tahun, aku akan menengok perubahan-perubahan kehidupan, hingga akhir dunia dipenuhi dengan kemuliaan. Kamu Chen. Zhao Yun. Jeritan itu tidak berhenti dan hanya bisa terdengar selama-lamanya. Tidak peduli permaisuri dari tanah air timur, Dewi Bulan, atau Kaisar Abadi, mereka semua berlinang air mata. Mereka semua sepertinya telah menjadi orang gila yang telah pergi gila, bergegas melawan penghalang terlepas dari resikonya, hanya demi itu, suami mereka tidak pernah begitu putus asa di musim semi, musim gugur, musim dingin dan musim panas yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen tidak menjawab, dan Zhao Yun terdiam. Bukannya aku tak mau melihat, tapi aku tak punya tenaga lagi untuk melakukannya. Aku sangat lelah bahkan membuka mataku pun merupakan sebuah kemewahan yang sulit. Hanya darah abadi yang mengalir satu persatu, menutupi kegelapan. Monumen, menjadi sentuhan paling terang dalam kegelapan. Mengapa? Dewa tertinggi menghela nafas lagi, jalan surga itu kejam, tetapi kenam akarnya juga tidak murni. Pada suatu saat, mereka diam-diam mengubah konsep mereka dan menghapus kesempatan Yao Chi dan yang lainnya, agar tidak diperhatikan oleh yang maha tinggi. Orang itu adalah orang gila yang sebenarnya. Setelah ditemukan, pasti akan ada lebih banyak dewa di monumen itu. Titik. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara dentuman pelan dan berirama. Terlalu muncul. Setiap kakinya menginjak alam semesta, tekanannya terlalu berat, dan Tao Yun terlalu berat, langkahnya yang kacau terdengar seperti lonceng kiamat, dan dengan setiap suara, dunia bergetar. Semua dewa di dunia memiliki pemahaman diam-diam dan mundur ke kedua sisi. Kemudian, mereka semua membungkuk seolah-olah menyambut seorang raja. Raja tertinggi adalah raja tertinggi. Ketika dewa lewat, hati mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mereka memiliki keinginan untuk berlutut di tempat. Yang maha tinggi sombong dan mengabaikan semua dewa, hanya memandang Ye Chen dan Tao Yun. Dia masih begitu kacau, sosoknya kabur, seperti mimpi yang tersembunyi dalam ilusi. Kecuali para dewa tertinggi, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas kehormatannya. Setiap jejak energi yang mengalir keluar dari tubuhnya dapat menghancurkan langit abadi yang abadi. Jika dia bersedia, dia bisa mengubah seluruh alam dewa menjadi debu sejarah dalam sekejap. Ini adalah jalan surga di masa lalu. Inilah penguasa dunia, memandang dunia, bahkan keabadian saja tidak cukup. Ye Chen dan Tao Yun tidak pergi melihatnya. Di seluruh bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat mendengar suara yang maha tinggi. Meskipun sama misteriusnya dengan lagu ilahi, itu juga seperti lagu pemakaman di akhir dunia. Ini dimainkan untuk selamanya. Ini adalah kekalahan total. Meskipun mereka tidak dapat pulih. Di bawah tatapan semua orang, yang maha tinggi membekukan tubuhnya, dan dunia yang berguncang juga membeku. Ledakan, ledakan. Luas dan berkabut, dia begitu cemerlang. Dalam kekacauan, ada penglihatan, dikelilingi oleh keteraturan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai adalah aturan, dengan waktu, ruang, waktu dan ruang, alam semesta, sebab dan akibat, terlalu banyak, mereka saling terkait dan menari bersama di langit berbintang, membentuk tanda abadi. Inilah alasan mengapa Ye Chen dan Tao Yun kalah darinya. Jalan surga yang dulu dan telah memahami begitu banyak hukum yang masing-masing sempurna. Walaupun kekekalan itu kuat, namun belum lengkap. Kalaupun digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan hukum. Penindasan terhadap kultivasi juga merupakan penindasan terhadap Tao. Dalam keadaan seperti itu, mereka mampu mengalahkan maha guru dengan sangat buruk. Mereka bangga pada diri mereka sendiri untuk selamanya. Kematian Abadi Sebelum Yang Mulia dapat berbicara, dia mendengar bisikan dari segala arah, dan banyak dewa memiliki ilusi di benak mereka. Hal utama adalah Ye Chen dan Tao Yun sangat luar biasa sehingga sayang untuk menghancurkan mereka. Namun, fantasi itu indah, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Yang maha tinggi telah membayar harga yang begitu mahal, bagaimana dia bisa melepaskan keabadian? Ini hanya masalah cara membunuh. Jika dia mau, perlahan-lahan dia akan menjadi disiksa sampai mati. Monumen itu dingin dan darahnya menyilaukan. Dua makhluk abadi yang dipakukan di sana adalah dua tahanan tercelah yang akan menerima hukuman karena mereka tidak menaati itu, dan monumen suci ini adalah tempat eksekusi eksklusif mereka. Ye Chen dan Tao Yun tidak bisa berkata-kata, tetapi ekspresi mereka memperjelasnya. Setidaknya, mereka tidak akan ditindas. Ini jelas bagi orang yang melihatnya. Aku menghela nafas diam-diam, tidak ada yang campur tangan, Kaisar telah bunuh diri, dan dia terlalu malu untuk campur tangan. Menarik. Mahaguru berkata dengan tenang, menatap mata Ye Chen dan Tao Yun, itu sudah dalam dan tidak terbatas. Tao Yun punya rahasia, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Adapun rahasia Ye Chen, dia baru mengetahuinya hari ini, keduanya abadi dan merupakan misteri yang sama. Karena itu, matanya sangat cerah. Kecemerlangan ini penuh dengan keserakahan dan ketamakan. Semakin menakjubkan Ye Chen dan Tao Yun, semakin dia senang. Hanya karena itu semua miliknya. Namun saat dia melambaikan tangannya, kedua monumen yang menjulang tinggi itu meledak. Kemudian, Ye Chen dan Tao Yun, yang dipaku oleh tombak perang, seperti dua meteorit yang kehilangan cahayanya, jatuh ke sembilan netherworld. Yang disebut Jiyuyu adalah tungku alkimia. Tungku alkimia berisi langit dan bumi, membentuk alam semesta tersendiri, lebih besar dari pegunungan. Lihatlah tungku itu, ditutupi dengan pola ilahi. Lihat tungku itu, api ilusi menyala, dan ada banyak sekali hukum saling terkait dan menari di dalam. Memperbaiki ramuan, seseorang terkejut. Memperbaiki ramuan adikmu adalah untuk menyempurnakan keabadian, untuk menyempurnakan Ye Chen dan Tao Yun. Dalam analisis terakhir, Yang Maha Tinggi masih mendambakan keabadian. Bisikan dari segala arah berlanjut untuk waktu yang lama, dan tindakan pemimpin tertinggi dapat dilihat secara sekilas. Dugaan mereka benar. Yang mulia benar-benar ingin mempraktikkan keabadian. Akan terlalu murah untuk membunuh Ye Chen dan Tao Yun hanya dengan mengangkat tangan setelah membuang begitu banyak tenaga dan membayar harga yang mahal dengan memenggal kepala diri sendiri. Jika Anda kehilangan posisi tertinggi, Anda harus mendapatkan kembali minatnya. Keabadian kedua orang itu adalah kepentingan, dan sumber daya harus dimanfaatkan sepenuhnya. Menunggu untuk menyempurnakan keduanya. Setelah kedua jenis keabadian itu menyatu, dia mungkin bisa kembali ke jalan surga, ini yang harus dia pikirkan. Aku khawatir aku berpikir terlalu baik. Sayangnya, Yang Maha Tinggi ditakdirkan untuk kecewa. Memotong diri sendiri dengan pisau berarti memotong jalan menuju surga. Bahkan jika Ye Chen dan Tao Yun beradab, bahkan jika mereka memperoleh keabadian, mereka tidak dapat memperbaiki pisau itu. Ada semacam bekas luka yang tidak dapat disembuhkan. Kehidupan dan keabadian ini, Yang Maha Tinggi ditakdirkan tidak bernasib sama dengan jalan surga, paling tidak di alam semesta ini Yang Maha Tinggi tidak bisa melakukannya. Apakah Anda bercanda? Apakah Anda benar-benar memperlakukan jalan surga sebagai hiasan? Sang Maha Tinggi terdiam dan dengan lembut menjentikan lengan bajunya, melepaskan cahaya kemasan. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat melihat bahwa mereka adalah karakter surgawi. Benar sekali, ada Dunjia Tianzi, jumlahnya cukup banyak, berkeliaran di sekitar tungku alkimia, disusun sendiri-sendiri, masing-masing sepertinya berisi alam semesta, dan para dewa serta makhluk tertinggi kesurupan saat melihatnya. Berasal dari alam abadi-abadi, bagaimana mungkin Yang Maha Tinggi tidak mengetahui rahasia Dunjia? Sangat disayangkan ketika Anda melakukan surga, Anda tidak diperbolehkan ikut campur di dunia, dan ada dewa tertinggi lainnya yang mengawasi. Jika tidak, bagaimana kita bisa membiarkan begitu banyak karakter surgawi tertinggal di dunia? Namun hal ini sudah tidak penting lagi, yang penting dia merebut dua keabadian. Adapun Dunjia Tianzi, dia punya banyak waktu untuk menemukannya. Saat memurnikan keabadian, dia tidak hanya akan mencari orang-orang dari alam semesta ini, tetapi juga mencari orang-orang dari alam semesta lain. Jika dia mencari cukup banyak orang, dia dapat membuka pintu menuju keabadian, dan dia dapat kembali ke negeri Dongeng Abadi. Di dalam tungku, Ye Chen dan Zhao Yun sama-sama dipaksa duduk bersilah. Segelnya terlalu kuat dan mereka tidak bisa bergerak. Tao dan hukum yang maha tinggi telah terukir di tubuh mereka, mengunci jiwa dan akar Tao. Semuanya tersegel rapat. Segel semacam ini tidak sebanding dengan Raja Iblis Wuliang. Sekalipun mereka terjalin dan bersatu selamanya, mereka tidak dapat dipisahkan. Yang menunggu mereka hanyalah dimurnikan secara perlahan, dan keabadian mereka juga akan dijarah oleh Yang Maha Kuasa. Ini hanya masalah waktu. Alam semesta sepi, penuh dengan dewa dan setan. Melihat postur para dewa, mereka semua berbeda. Yang tertinggi yang netral memiliki mata yang tak tertahankan, sementara para dewa dan iblis yang bermusuhan tersenyum ganas. Mereka ingin berdiri di sini dan menyaksikan Ye Chen dan Zhao Yun dimurnikan oleh Yang Maha Tinggi. Tungku Alkimia yang mirip gunung berdengung dan bergetar, dan getarannya saja sudah membuat para dewa mengerang. Itu adalah artefak, artefak tertinggi. Tapi itu bukan yang tertinggi, entah dari mana dia mendapatkannya, lagi pula dia bukan milik alam semesta ini. Tungku Ilahi Abadi Para dewa tertinggi bergumam, melihatnya dengan mata berbinar. Jika itu bukan harta karun, tidak ada yang mau melihatnya. Tak perlu ditanya, Anda pasti tahu kalau itu berasal dari negeri Dongeng Abadi. Harta karun alam abadi yang abadi bukanlah hal yang biasa. Lihat saja, cukup untuk menggertak orang. Oleh karena itu, Ye Chen dan Zhao Yun tidak dapat melarikan diri. Dalam hal ini, para dewa tertinggi sangat yakin, dan mereka benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana mereka dapat kembali lagi. Melihat Ye Chen dan Zhao Yun lagi, keduanya terlihat seperti patung. Api ilusi yang menyala-nyala sangatlah aneh dan mengabaikan keabadian dan pemurnian yang menyeluruh. Itu baru beberapa saat, tapi aku sudah tidak bisa menahan diri. Seperti yang diharapkan, mereka semua akan dimurnikan, dan itu tidak akan memakan waktu lama, hanya karena yang maha tinggi bukanlah Raja Iblis, dia menggunakan senjata ilahi tertinggi, menggunakan hukum ilahi tertinggi, dan memiliki begitu banyak kata-kata surgawi. Aku menyakitimu. Zhao Yun tersenyum pahit, dia telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali, dan permintaan maafnya tulus. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Ye Chen berbicara dengan lemah dan tersirat, tetapi dia ingin mengutuk, tetapi dia tidak memiliki energi. Saat dia berbicara, api ilusi menjadi lebih kuat. Ekspresi keduanya menjadi sangat menyakitkan, dan rasa sakit karena dimurnikan menembus jauh ke dalam tulang mereka. Melihat akar dao dari kedua orang tersebut, keduanya diwarnai hitam. Itu pertanda kesucian, dan warna hitam legam itu adalah jalan tertinggi. Ketika keduanya diselimuti kekacauan, begitu mereka benar-benar dimurnikan, semua yang mereka miliki akan menjadi milik yang maha kuasa. Dengan baik. Di zaman kuno, ekspresi kaisar Huang dan Hongyan juga menyakitkan, dan seluruh tubuh mereka diselimuti aura hitam. Satu silsilah raga suci, yang satu sejahtera dan semuanya sejahtera, yang satu rusak dan semuanya rusak. Ketika Ye Chen mencapai nirwana, mereka berubah. Ketika Ye Chen dalam kesulitan, mereka menderita. Melarang. Dewa itu mendengus dingin dan menggunakan kekuatan magisnya untuk membuat mereka berdua kembali normal. Perjuangan rakyat jelata akan terus berlanjut. Di Huang dan Hongyan juga merupakan tubuh suci, dan mereka juga berasal dari surga. Jika Ye Chen benar-benar tidak dapat kembali, ketika iblis menyerang tujuh kejahatan, mereka, sebagai tubuh suci, akan menggantikan yang tertinggi dari silsilah tubuh suci dan berperang. Sayangnya, dia tidak bisa melarangnya. Belum lagi dia, bahkan Permaisuri pun tidak bisa melakukannya. Permaisuri masih berusaha membawa Ye Chen kembali. Bayangannya telah turun ke alam semesta itu lebih dari sekali. Sayangnya, jalan surga telah musnah, dan berulang kali musnah, serta mengalami serangan balasan yang serius. Salah, saya salah. Darah mengalir dari sudut mulut Permaisuri dan ekspresinya pucat. Dia telah memberikan terlalu banyak beban pada Ye Chen, yang melampaui batas yang bisa dia tanggung. Dia ditakdirkan untuk gagal dalam pertaruhan besar ini karena variabel. Aku khawatir ada yang salah dengan Ye Chen. Para kaisar mengangkat mata mereka, memandang kaisar Huang dan Hongyan, dan juga memandang Permaisuri Tian Ting kuno. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, ekspresi mereka bertiga sangat serius. Tidak perlu bertanya, dan mereka tahu bahwa itu adalah bencana yang fatal. Ini sebenarnya bukan pertaruhan besar. Banyak makhluk agung tua dari surga menghela nafas dan pergi ke alam semesta lain, yang berarti mereka berada di luar kendali mereka. Meskipun Permaisuri adalah kaisar kehancuran, dia berada di luar jangkauannya. Belum lagi hantu, bahkan jika saya pergi ke sana secara langsung, saya mungkin tidak bisa mengalahkan jalan surgawi di alam semesta lain, karena itu bukanlah wilayah surga, itu dikendalikan oleh seseorang. Biarkan aku pergi, dan aku akan menyelamatkannya. Generasi iblis suci tersenyum tipis, dan kata-kata suram mereka bergema sepanjang zaman kuno. Permaisuri yang tak berdaya sempat kesurupan sesaat. Pada saat ini, pikirannya sedang goyah, dan dia benar-benar memiliki keinginan untuk membuka segel. Pelaksana hukum surgawi dapat mewakili hukum surgawi, dan juga dapat mewakili alam semesta. Generasi iblis suci pasti memiliki kualifikasi ini. Titik. Tetap di altar. Dewa itu mendengus dingin, menghilangkan kesurupan sesaat Permaisuri. Justru karena ketidakmampuannya untuk melakukan apapun, dan keinginannya untuk menyelamatkan Yechen, generasi iblis suci memanfaatkannya. Setan tiangin menembus kemana-mana. Permaisuri kembali normal dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Yechen, tapi dia tidak akan pernah membuka segel generasi iblis suci. Ini meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Ketika segel dilepaskan, iblis surgawi Congkisa akan terungkap. Rakyat jelata saat ini tidak dapat mengalahkan surga. Tanpa pedang yang membantai para dewa, seluruh pasukan akan dimusnahkan, dan rencana abadi akan dihancurkan dalam satu hari. Selain itu, akankah generasi iblis suci menyelamatkan Yechen? Berhentilah membuat masalah, dia ingin Yechen mati? Sekarang, itu tidak lebih dari menipu Permaisuri agar melepaskannya. Dewa itu menghela nafas, bagaimana setumpuk kartu yang bagus bisa dimainkan seperti ini? Tunggu aku! Permaisuri duduk bersila, lalu memejamkan mata, seluruh tubuhnya mekar selamanya. Jangan main-main! Dewa memarahi, mengetahui apa yang ingin dilakukan Permaisuri, dia ingin melintasi alam semesta dengan paksa. Kaisar Huang memiliki kemampuan ini, meskipun tidak ada batas di alam semesta, meskipun tidak ada jalur kosmik, dia masih dapat menemukan cara untuk melewatinya. Tujuannya jelas. Jelas sekali bahwa saudara perempuannya akan menggunakan kekuatan dengan alam semesta luar. Dilihat dari tekadnya, dia ingin merampoknya. Terlebih lagi, dia tidak punya niat untuk kembali. Begitu dia pergi, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Kembali! Tahukah Anda, ada lebih dari satu Huangdi di alam semesta luar. Meskipun Permaisuri telah menyadari keabadian, meskipun dia memiliki kekuatan suci yang abadi dan abadi, dia tetaplah orang luar dan secara inherent ditekan oleh alam semesta luar. Tidak apa-apa jika dia bertarung sendirian, tetapi begitu dia dikepung, itu akan terjadi. Sangat sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Berhenti! Melihat Permaisuri terdiam, sang dewa melangkah maju dengan berani. Tubuh suci tertinggi telah hilang. Jika Permaisuri hilang di alam semesta luar, pertempuran di masa depan akan tetap berantakan. Satu Huangdi dapat menyapu seluruh surga. Sang Permaisuri tetap diam, dan lingkaran cahaya abadi menyebar di dalam tubuhnya, mendorong sang dewa keluar dari puncak gunung. Penampilannya memang penuh tekat. Seperti yang diharapkan dewa, dia tidak berniat kembali setelah pergi. Dia akan berjuang sampai mati untuk mendapatkan Yechen kembali. Kata-kata yang diucapkan saat itu dihitung dari awal hingga akhir. Siapapun bisa mati, tapi Yechen tidak bisa mati. Jika perlu, semua orang di dunia, termasuk dia, akan berdiri di depannya tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia harus berjuang untuk tubuh suci. Kamu gila! Sang dewa berteriak dengan keras, dan untuk pertama kalinya, kata-katanya kepada Permaisuri memiliki martabat seperti seorang kakak laki-laki. Berhenti! Banyak tetua di surga berteriak, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dilakukan Permaisuri. Ini bukan tentang merampok orang, ini tentang kematian. Sayangnya, tidak peduli bagaimana orang luar memanggil, Permaisuri tetap acuh-ta'acuh. Kaisar juga memiliki obsesi, apakah itu miliknya atau milik Cusuan Culing, itu sudah cukup untuk membuatnya gila. Dalam perjalanan ini, Yechen adalah misinya. Kaisar Zun dalam dan diam. Permaisuri tidak mencintai Yechen? Anda bahkan tidak akan mempercayainya. Apakah dia begitu gila karena misinya? Siapa yang bisa menjamin bukan kata cinta yang menimbulkan masalah? Jalan tidak ada habisnya, dan cinta sulit diatasi, bahkan Permaisuri tertinggi pun tidak bisa lepas dari dunia fana. Dewa itu terdiam, dan tidak ada lagi kata yang keluar dari mulutnya yang terbuka. Dia seharusnya mengerti bahwa untuk pertama kalinya dalam kehidupan masa lalunya, dia melihat saudara perempuannya dengan jelas, dan keadaannya seperti ini. Jika itu adalah kihua, dia juga akan mengorbankan nyawanya. Tungku ilahi yang abadi berdiri seperti gunung, dan suara mendengungnya bergema tanpa batas di seluruh dunia. Tidak ada yang mengatakan apapun, hanya penonton setia. Yang tertinggi terbungkus kabut, dengan harta karun yang agung. Cahaya abadi meluap dari tubuhnya, menutupi Yechen dan Zhaoyun. Cahaya ini sangat aneh. Yechen dan Zhaoyun diwarnai di dalamnya, dan tubuh daging mereka yang rusak adalah sebenarnya dibentuk kembali inci demi inci. Niat membunuh di tubuh mereka dihilangkan satu demi satu. Selain itu, debu waktu di tubuh mereka, kotoran dan kotoran di tubuh mereka, del. Semuanya dihilangkan, dan bahkan jiwa mereka pun padam. Ya, Yang Maha Tinggi sedang menyembuhkan luka mereka. Jika Anda melakukan ini, semua orang akan mengerti. Bukannya Anda terlalu baik, tetapi Anda tidak ingin kotoran-kotor itu mencemari keabadian. Dengan kata lain, Yang Maha Tinggi menganggap keabadian sebagai sebuah karya seni. Sekarang menyembuhkan Yechen dan Zhaoyun berarti mengukir sebuah karya seni menjadi sebuah maha karya, itu akan menjadi sebuah maha karya. Terus terang, Yang Maha Tinggi menginginkan kekuatan yang paling murni. Bagaimanapun, keabadian yang diperoleh melalui pemurnian adalah miliknya, dan yang dia inginkan adalah kesempurnaan itu. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Seperti halnya membunuh babi untuk dimakan dagingnya, limbah yang tidak berguna tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Yechen dan Zhaoyun sama-sama terdiam. Dunia paham, mereka pasti paham, proses pemurnian oleh Raja Iblis Wuliang hari itu juga melalui proses ini. Orang yang disebut perfeksionis tidak memiliki kesombongan, begitu pula Yang Maha Tinggi. Seseorang sedang dalam masa penyembuhan, dan mereka berdua bahagia dan tenang. Tidak apa-apa kalau aku tidak punya waktu luang. Aku ingin keluar dan bermain-main, tapi aku tidak punya niat dan kemauan. Bahkan jika aku kembali ke kondisi puncakku, aku tetap tidak bisa membuka segelnya. Yang Maha Agung makhluk bukanlah Raja Iblis yang berani menyembuhkan luka mereka. Bagaimana saya bisa menyegelnya tanpa dasar? Hukum dan banyak dunjia Tianzi mengabaikan jalinan abadi. Dengan baik. Kedua pria itu sering mengerang kesakitan tanpa disadari. Keduanya disinkronkan, dan saat cederanya pulih, keabadian akan disempurnakan. Rasa sakit ini seperti siksaan terhadap Ling Chi. Melihat tubuh kedua orang itu, mereka sudah berbintik-bintik. Anggota tubuh mereka, organ dalam, delapan meridian yang luar biasa, akar dao, jiwa, dan darah suci, semuanya diwarnai dengan cahaya hitam, dan perlahan-lahan terkikis oleh kekacauan. Dari yang Maha Tinggi, dan pikirannya sendiri juga telah diracuni, dan pikirannya perlahan-lahan ditenggelamkan oleh kebingungan. Hatiku tidak akan pernah mati, jiwaku tidak akan pernah mati. Raungan rendah kedua orang itu adalah raungan dari jiwa mereka, mewujudkan obsesi terkuat apakah itu Yechen atau Zhao Yun, mereka berdua memiliki keyakinan tertentu di jalan menuju keabadian, keyakinan yang abadi. Meskipun Yang Maha Tinggi kuat, dia tidak bisa membuat mereka menyerah. Sekalipun dimurnikan, keabadian tetaplah keabadian, dan Yang Maha Tinggi tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan itu. Menurutku kedua anak kecil itu cukup enak dipandang. Sebagian besar dewa tertinggi pada dasarnya sama. Namun mereka bersatu membentuk jalan surga dan tidak bisa ikut campur di dunia, begitulah aturannya. Saat aku melihatnya, cahaya abadi turun langsung dari ketiadaan, membentuk bayangan mimpi. Dia adalah permaisuri surga kuno. Dia benar-benar memiliki kekuatan supernatural yang hebat, dia benar-benar telah melintasi alam semesta, dia bukan lagi hantu, dia adalah kaisar huang secara pribadi, dan tekanan tertingginya menyebar ke seluruh dunia, dan alam dewa yang tenang dipenuhi dengan kilat dan guntur. Titik. Yang Maha Tinggi membuka matanya, melihat ke samping, dan sedikit mengernyit. Terlihat bahwa ia adalah dewa tertinggi alam semesta luar, dan memiliki asal-usul yang sama dengan Yechen. Jelas sekali, dia datang untuk Yechen. Namun ia tidak takut sama sekali, ada aturan di jalan surga, apakah itu benar-benar hanya sekedar pamer di hadapan Yang Maha Esa? Dewa tertinggi lainnya datang ke dunia? Semua dewa di dunia tercengang, hati mereka bergetar karena tekanan permaisuri, dan mereka sudah memiliki keinginan untuk bersujud. Tidak, itu bukan milik alam semesta ini. Banyak dewa tua menyipitkan mata, dan mereka masih bisa mencium asal-usulnya. Kamu tidak pengecut? Makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya menyesali bahwa mereka berani datang ke sini, yang jelas-jelas melanggar keagungan surga. Kamu gila! Suara Yechen serak, dan matanya yang redup berlumuran darah merah. Saya tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan datang ke alam semesta ini secara langsung. Dia tahu betul apa yang akan dia temui. Dengan surga sebagai tuannya, dia akan menghadapi lebih dari sekedar dewa tertinggi. Dia juga akan memiliki penindasan bawaan. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu menahan gabungan tersebut. Sangsi dari semua dewa. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, dia akan mati di surga. Permaisuri terdiam dan berdiri dengan anggun. Sejak dia datang ke alam semesta ini, dia tidak bergerak sama sekali. Bukan karena dia tidak berani bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Jika dia berani bergerak, dia akan menjadi diserang oleh hukum surga, dan kelas Huangdi juga dapat dihancurkan. Rekan tahu, siapa yang memberimu informasi yang begitu tidak bermoral? Semua dewa tertinggi telah berdiri, dan tekanan gabungan mereka telah menjadi kekuatan dominan yang menghancurkan langit dan bumi. Melihat ke langit, matahari telah terbentuk. Itu bukan matahari biasa, setiap sinar cahayanya bersifat merusak, dan bahkan kaisar Huang pun bisa dihancurkan. Ternyata, hal ini memang benar adanya. Meskipun Permaisuri adalah kaisar kehancuran, meskipun dia memiliki keabadian untuk mendukungnya, sangat sulit untuk menolak cahayat. Senior, tolong jual miemu. Permaisuri membuka bibirnya sedikit, bahkan jika dia ingin memulai perang, dia harus bersikap sopan terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan keluargamu datang. Para dewa tertinggi berbicara dengan acuh tak acuh, memang benar jalan surga hanya mengenal jalan surga, dan tidak mudah bagi siapapun untuk menggunakannya. Surga itu kejam. Permaisuri berbisik bahwa dia tidak bisa mewakili jalan surga, tetapi jalan surga tidak bisa mewakili rakyat jelata. Pergi sekarang dan hidup dalam damai. Para dewa tertinggi mendengus dingin, dan matahari yang mendominasi yang tergantung di ketiadaan menjadi lebih terang. Sang Permaisuri tetap diam dan memasukkan satu tangannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengambil bola cahaya dan menyebarkannya ke dunia. Dalam sekejap, tekanannya tiba-tiba menurun. Dalam sekejap, seluruh keabadian di tubuhnya meredup, dan tingkat kultivasi Huangdi ini turun seketika. Itu benar, dia juga memotong dirinya sendiri seperti yang maha tinggi. Gadis kecil, sangat berani. Para dewa tertinggi yang berdiri duduk bersama lagi, dan gabungan kekuatan dominasi menghilang, selama mereka tidak mengganggu aturan dan alam semesta, mereka, sebagai makhluk surgawi, tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, keberanian besar Permaisuri harus dibayar mahal. Ini semua dipaksakan. Jika kita benar-benar ingin berperang dengan tubuh, tidak ada peluang untuk menang. Kita tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Ye Chen, tapi dia juga akan terjebak di sini. Jika dia bunuh diri, dia bisa melarikan diri hukum. Dia hanya perlu menghadapi tai orang terakhir baik-baik saja, tapi premisnya adalah dia tidak bisa mengganggu ketertiban dan aturan alam semesta ini. Apakah semua orang dari alam semesta luar begitu kuat? Dewa tertinggi menghela nafas dan mendecakan lidahnya, Ye Chen berpakaian besi, dan Permaisuri juga merupakan orang kejam yang tak tertandingi. Bayi kecil Ye Chen itu seharusnya sangat penting bagi alam semesta luar. Sekarang, ini menarik. Bertarung sendirian, sulit bagi kita untuk mengalahkannya. Ada lebih banyak suara dentuman di langit berbintang, itu adalah langkah teratai Permaisuri, dan kehampaan bergoyang saat dia menginjaknya. Bahkan jika dia bunuh diri dengan pisau, dia tetap kuat di dunia. Dalam hal keabadian, dia benar-benar akan menghancurkan Ye Chen dan Zhao Yun, bertarung di level yang sama, dan tidak takut menjadi terlalu kuat. Yang paling penting adalah peraturannya sempurna. Satu-satunya hal yang gagal adalah penindasan bawaan. Dia datang ke alam semesta ini dengan alasan yang sama seperti iblis pergi ke surga. Mereka berdua adalah orang luar. Ada semacam penindasan yang tidak bisa dia balikkan. Tekanan yang sangat kuat. Para dewa di dunia yang berada di tepi alam semesta gemetar di dalam hati mereka ketika mendengar suara dentuman tersebut. Setelah melelahkan penglihatannya, dia melihat sosok cantik berjalan ke arahnya. Dia seperti menginjak sungai waktu yang panjang, seperti dewa yang datang di akhir zaman, lebih jauh dari mimpi. Kamu benar-benar melukai dirimu sendiri dengan pisau? Para dewa tua terkejut, melihat tekanan permaisuri, terlihat jelas bahwa dia bukan lagi dewa tertinggi. Orang yang sangat berani. Menyenangkan sekarang. Yang mulia tidak lagi terkalahkan. Mana yang lemah dan mana yang kuat? Orang-orang di dunia banyak berbicara, bergumam tanpa menyadarinya, dan pikiran mereka gemetar. Mana yang lemah dan mana yang kuat? Belum lagi dunia, para dewa tertinggi juga penasaran. Melihat para dewa, semua orang sudah mengambilnya. Tindakan itu seperti menonton pertunjukan besar. Dengan tingkat kultivasi yang sama, yang satu abadi dan yang lainnya kacau, keduanya terpotong dengan satu pisau, dan hukumnya juga sempurna. Pertarungan ini pasti akan menarik. Melihat Yechen, matanya tampak berlumuran darah, dan tubuh sucinya tidak bisa menahan gemetar. Demi menyelamatkannya, Permaisuri sebenarnya bunuh diri. Harga yang dia bayar untuk pertaruhan besar ini lebih tragis dari yang dibayangkan. Lihatlah Kaisar, dia sudah berdiri. Dia harus berdiri. Ada seorang wanita gila yang ingin bertarung dengannya. Dia bisa mengabaikan keabadian Yechen dan Zhao Yun, tapi dia sangat takut pada orang di seberangnya, hanya karena itu adalah keabadian yang sempurna. Apakah kalian semua hanya untuk hiasan? Yang Maha Tinggi mendengus dingin dan menatap ke arah Chang Miao, seolah-olah dia bisa melihat Dewa Tertinggi. Seseorang di sini untuk menimbulkan masalah, mengapa Anda tidak peduli? Saya tidak bisa mengendalikannya. Semua Dewa Tertinggi begitu tua dan tidak jujur, sehingga mereka mengabaikan pandangan Yang Maha Tinggi dan menggelengkan kepala. Namun, itu bukanlah yang Maha Esa. Kita tidak bisa mengendalikannya, kecuali dia mengganggu dunia dan peraturan. Selain itu, bukankah kamu begitu hebat? Apa yang kamu lakukan dengannya? Untuk sesaat, wajah agung yang mulia berubah menjadi gelap gulita, dan keinginan untuk memarahinya muncul dengan santai. Serahkan dia dan aku akan pergi. Permaisuri berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi sebelum orang itu tiba, kata-kata itu datang, dingin dan mati. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak menyerahkannya kepadamu? Yang Maha Tinggi mencibir. Kalau begitu ayo bertarung, kata Permaisuri dengan tenang, tanpa emosi dalam kata-katanya, tapi sangat kuat. Oleh Anda, yang tertinggi memarahi dengan dingin, menginjak laut kekacauan abadi, dan datang dengan kekuatan penghancur. Mereka semua menebas diri mereka sendiri dengan satu pedang, dan hukumnya sempurna. Anda ditekan oleh alam. Jika tidak, jangan percaya padaku, aku tidak bisa mengalahkanmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi begitu kamu di sini. Melihat ke belakang saya, alam semesta sepi dan segalanya telah berubah secara drastis. Tunku ilahi abadi masih ada, dan Dunjia Tianzi masih ada, dan pemurnian tidak terganggu karena kepergian yang maha tinggi. Selain itu, itu adalah berkat meterai. Melihat ke empat sisi Tunku ilahi abadi, ada empat monumen ilahi yang muncul dari tanah, masing-masing diukir dengan pola ilahi yang gelap, dan rantai yang teratur beterbangan, menyegel Tunku ilahi di tengahnya, dan keabadian abadi dari Tunku ilahi abadi. Provinsi keluar. Segelnya tidak sesederhana itu. Semua dewa tertinggi sudah jelas, itu adalah segel kekacauan dan keberadaan ilusi. Jika Anda ingin menyelamatkan Ye Chen dan Zhao Yun, Anda harus mengubah ilusi menjadi kenyataan. Itu bisa dianggap sebagai sangkar, dan kuncinya ada pada yang maha tinggi, Anda harus mengalahkannya. Tentu saja, meskipun Tai Sang tidak dikalahkan, itu tidak bisa diubah. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah oleh semua dewa tertinggi. Dewa non-tertinggi seperti permaisuri surga juga dapat melakukannya, tetapi membutuhkan waktu. Namun, bakat yang disebut Tai Sang tidak akan memberinya waktu. Dibandingkan dengan cara ini, pertarungan lebih langsung, dan lebih baik melumpuhkannya. Terus terang, jika Anda ingin keabadian di segel, Anda harus merobohkan yang maha tinggi, dialah yang menghalangi. Mundur, cepat mundur. Para dewa di dunia berteriak, yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, dan kedua dewa besar ini akan bertarung. Gerakan dan keheningan bisa dibayangkan. Mereka berdua hanya bisa pergi ke sana untuk bertarung. Jika mereka memulai perang di alam dewa, seluruh alam semesta bisa runtuh. Ini tidak diperbolehkan oleh surga. Permaisuri tidak akan melakukan ini, karena akan mengganggu peraturan, kaisar tertinggi tidak akan melakukan ini, karena akan mengganggu alam semesta. Jika dia menyinggung tiadao, keduanya akan ditindas. Berharap keduanya mengganggu dunia dan aturan, sehingga bisa mengambil tindakan secara sah. Jika Anda menangkap seorang pangeran, Anda akan memiliki banyak harta, jika Anda menangkap seorang permaisuri, Anda akan mendapatkan banyak berkah. Meskipun semua dewa tertinggi berpenampilan seperti anjing, nyatanya mereka bukanlah anak-anak yang baik hati. Sebelum pertarungan dimulai, dengarkan dulu suara gemuruhnya. Menatap jalan besar, langit telah terbagi menjadi dua alam besar, yang satu adalah keabadian dan yang lainnya adalah kekacauan. Sang permaisuri berdiri dengan anggun, bagaikan dewa yang awet muda. Ekspresi maha guru seolah-olah dia berada dalam keadaan kacau, sulit untuk melihat orang sungguhan dalam kekacauan itu, tetapi dia tampak seperti iblis dari sembilan dunia bawah. Mana yang lemah dan mana yang kuat? Orang-orang di dunia bergumam, mereka semua memandang ke surga yang mahaksa. Mata Yechen masih merah darah. Bahkan jika permaisuri memenangkan pertempuran ini, bahkan jika dia menyelamatkannya dan mengembalikannya ke surga, harga darah tidak dapat diubah. Permaisuri bergerak, menghancurkan Chang Miao dengan satu langkah, dan memukul telapak tangan abadi selama bertahun-tahun. Tai Sang Bu Luofeng, menghancurkan ketiadaan dengan satu kaki, mengubah hukum yang tak terhitung jumlahnya menjadi kekacauan, dan menghancurkan dengan satu pukulan. Benturan tangan dan telapak tangan membentuk momen yang membeku. Kemudian, ada lingkaran cahaya hitam yang membentang di seluruh dunia. Tidak hanya Great Avenue yang mengaum, tetapi bahkan alam dewa pun terpengaruh, bergetar hebat. Entah berapa banyak dewa yang terguncang hingga memuntahkan darah. Lihatlah kedua sisi. Tulang tinju Tai Sang meledak, dia mundur, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan meledak menjadi ketiadaan. Lihatlah permaisuri, dia masih berdiri tegak. Pemandangan ini sungguh mengejutkan, belum lagi semua orang di dunia, bahkan para dewa tertinggi pun mau tidak mau mengangkat alis mereka. Anda harus tahu bahwa permaisuri pada dasarnya ditekan, dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, yang maha tinggi dipukul mundur, jika yang maha tinggi tidak ditindas, situasinya akan menjadi lebih buruk. Benar saja, alam semesta luar datang, dan mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Inilah maknanya di mata para dewa, setiap pasang mata dewa sedikit lebih dalam. Sungguh, aku meremehkan permaisuri. Bahkan dao surgawi terkejut, apalagi dunia, duo tampak tercengang, dan yang maha tinggi benar-benar putus asa. Cuma bercanda, itu panglima rakyat. Dahulu kala, orang paling kejam yang telah mengalahkan seluruh surga telah dikalahkan. Bahkan jika dia melukai dirinya sendiri dengan pisau atau ditekan, dia tetaplah permaisuri surga kuno. Kemanapun dia pergi, dia dapat menahan fasadnya. Dari surga, Yechen percaya akan hal ini tanpa syarat. Sama seperti permaisuri yang mempercayainya tanpa syarat, itu juga merupakan keyakinan yang terukir di dalam jiwa. Itu tidak mungkin. Yang maha tinggi sangat marah, dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan kekacauan menutupi jalan surga tertinggi. Dengan satu pukulan keras, dia dikalahkan sepenuhnya. Sejak menjadi dewa, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu, dan puncaknya dikalahkan oleh penindasan. Alam abadi-abadi. Permaisuri bergumam pelan, dan menemukan aura yang mirip dengan bayi kecil tak dikenal dari tubuh Yang Maha Esa. Tak perlu ditanyakan lagi, Anda tahu kalau Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dari alam abadi yang abadi. Tentu saja hal ini sudah tidak penting lagi, yang penting melumpuhkan Yang Maha Tinggi lalu menyelamatkan tubuh suci Yang Maha Tinggi. Membunuh Sang Maha Tinggi meraung marah, datang dari dunia halus di barat dan menyerang langit di timur. Permaisuri tidak takut dan menyerang dengan keabadian. Pertarungan tingkat dewa telah sepenuhnya dimulai, dan visi kehancuran telah berevolusi satu persatu di langit, ia runtuh dalam pertempuran, dan kemudian bereinkarnasi dalam keruntuhan. Setiap cahaya mencerminkan warna malapetaka. Hujan darah turun, baik dari Permaisuri maupun dari Kaisar. Ada tetesan darah yang jatuh ke dunia manusia, dan setiap tetesnya bisa meruntuhkan langit berbintang yang luas. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemimpinnya masih tertinggal. Hukum kesempurnaan tidak terlalu efektif dalam menghadapi keabadian yang sempurna. Entah itu keabadian atau keabadian. Saya selalu merasa Dewi lawannya tidak terkalahkan. Jangan menamparkan mukanya, para dewa tertinggi terbatuk-batuk. Sebelumnya, yang maha tinggi juga mengancam bahwa keabadian hanyalah sebuah lelucon. Sekarang, sungguh ironis. Menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil, dia menang, dan yang dia menangkan adalah dua keabadian yang tidak lengkap, yang bisa dikatakan penuh kekuatan. Sayangnya, Permaisuri bukanlah Ye Chen dan Zhao Yun. Keabadiannya sempurna, bisa mengalahkan yang tidak lengkap, tapi tidak bisa mencapai kesempurnaan. Ini juga. Para dewa di dunia mengangkat kepala dan membuka mulut sedikit, saya tidak tahu apakah yang maha tinggi yang terlalu lemah atau Permaisuri yang terlalu kuat. Jelas, ini milik yang terakhir. Yang maha tinggi tidak lemah, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan jalan surgawi di dunia ini selamanya. Dia tidak lemah, tapi Permaisuri lebih kuat. Ditekan dan mampu melakukan pertempuran seperti itu, keabadian yang sempurna adalah dominasi dunia yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Para dewa yang bermusuhan juga sangat ketakutan. Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan datang. Begitu mereka datang, mereka akan menjadi kejam. Ah! Kaisar tertinggi melolong. Itu sangat kacau dan tidak dapat menandingi keabadian yang utuh. Ia dipukuli oleh Permaisuri dari timur ke langit barat. Tulang dewa diwarnai dengan darah dewa dan seluruh jalan runtuh sampai ke langit. Surga tertinggi. Tidak dapat berdiri. Tiga kata ini adalah cara paling akurat untuk menggambarkan dirinya. Sejak perang dimulai, dia tidak pernah bisa berdiri teguh. Malu. Semua dewa tertinggi tertawa datar, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa duduk diam. Memalukan, bisakah kamu tidak malu? Rekan-rekan praktisi di level yang sama masih ditindas oleh pihak lain, betapapun sulitnya, mereka tetap harus sejajar. Semua ini telah dirusak sepenuhnya. Bagaimanapun juga, yang maha tinggi juga milik alam semesta ini, dipukuli seperti ini, tiadao benar-benar tidak bisa kehilangan muka. Yang mulia agak galak. Di penghalang abadi, para dewa juga melihat ke atas dan menatap Yao Chi, mereka sangat terkejut sehingga mereka sangat terkejut. Tragis, betapa tragisnya. Dari mata Jin Ning Suang, dia hanya melihat dua kata ini, harga yang dibayar oleh Permaisuri dengan darah atas tindakannya. Ketidaksepakatannya dengan Ye Chen lah yang memaksa Permaisuri untuk datang sendiri. Permaisuri akan memenangkan pertempuran ini, tetapi dalam pertempuran masa depan antara rakyat jelata dan jalan surga, dia mungkin kalah. Permaisuri melukai dirinya sendiri dengan pisau, dan Kaisar menghilang dari seluruh surga. Jika iblis surgawi dan tujuh kejahatan datang lebih awal, apa yang akan dilakukan rakyat jelata untuk melawan hukum surga? Siapa yang dapat mempertahankan situasi ini? Melihat Ye Chen, matanya yang berdarah dipenuhi dengan sikap mencela diri sendiri dan rasa bersalah. Memang benar, dialah yang gagal memenuhi ekspektasi dan memimpin misi ke alam semesta luar, namun kehilangan reputasinya di antara surga. Faktanya, tidak ada benar atau salah. Ye Chen dan Yao Chi merasa bersalah, dan Permaisuri juga merasa bersalah, dialah yang membuat pertaruhan besar ini. Setiap sebab pasti mempunyai akibat. Saat semua orang melihat ke atas, Yang Maha Tinggi kembali mengeluarkan darah dan terkena serangan abadi, hampir terpotong hidup-hidup di tempat. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa melawan Permaisuri. Mengapa? Yang Maha Esa datang lagi? Perlakukan aturan sebagai bukan apa-apa? Apa yang terjadi akhir-akhir ini, apakah bunuh diri populer? Hanya Tuhan yang tahu kesepakatan macam apa yang dia miliki dengan Yang Maha Tinggi. Meski geli, mata para dewa tertinggi masih sangat dalam. Para dewa melihatnya, dan melihat bahwa langit menjulang ke atas, dan tangga teratai menari-nari, tetapi mereka menginjak ketiadaan dengan suara yang berdebar-debar. Mata semua orang kabur. Sulit untuk melihat penampilan sebenarnya dari Zizuo, tapi saya hanya tahu bahwa dia tak tertandingi dalam kemegahannya, dan dia benar-benar perih yang keluar dari mitos, penglihatan yang dipantulkan seperti gulungan gambar yang indah, dengan kelopak bunga berjatuhan dari langit, masing-masing seperti mimpi. Dia juga bunuh diri. Apakah dewa tertinggi saat ini begitu pelit? Mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Semua orang di dunia mengangkat kepala dan mengangkat mulut. Tiga dewa tertinggi menebas diri mereka sendiri secara berurutan. Keberanian terlalu mengejutkan. Ye Chen dan Zhao Yun, ditambah wanita tertinggi dari alam semesta luar, sebenarnya membuat dua dewa jatuh ke perangkat mereka sendiri. Hal ini ditakdirkan untuk terjadi, telah diwariskan selama berabad-abad dan menjadi mitos abadi. Dewa Yang Maha Esa Dewa-dewa Tua penuh dengan emosi, dan banyak dari mereka telah mencapai kemacetan. Mereka tidak akan mampu melewati jurang itu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, dewa tertinggi telah bunuh diri. Anda dapat membayangkan keadaan pikirannya. Anda tidak tidak menginginkannya, tapi kami menginginkannya. Ini satu lawan dua, siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, harganya akan mahal. Benar, aku membelah diriku menjadi dua. Diskusi muncul satu demi satu, dan semua orang sangat terkejut. Selir Yang Luar Biasa Kuang Ying Ji diam-diam mengutuk bahwa dia rela bunuh diri demi Yang Maha Tinggi. Hubungan antara Zi Zaitian dan Yang Maha Tinggi jelas luar biasa, atau mungkin keduanya diam-diam memiliki semacam kesepakatan ilahi yang tidak diketahui dunia, yang menunjukkan betapa menggiurkannya kesepakatan itu bagi Zi Zaitian. Dua lawan satu. Dewa bulan bergumam pelan, dengan mata khawatir. Meskipun permaisuri kuat, dia tidak bisa menahan serangan kedua pria itu. Berengsek. Mata Yechen merah padam, dia biasa menindas yang kecil dengan yang besar, tapi kali ini, dia ingin menindas yang kecil dengan yang besar lagi. Zhao Yun tetap diam, diam seperti es. Dari saat Yang Maha Tinggi melakukan bunuh diri, situasi yang disebut di luar kendali. Dua dewa surgawi di alam semesta ini melakukan bunuh diri. Betapa beraninya permaisuri. Meskipun permaisuri kuat, dia bukan tandingan Yang Maha Tinggi dan Zizi. Penilaiannya tidak mungkin salah. Permaisuri mengerutkan kening, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkan kedua dewa itu. Bagaimanapun, itu bukan halaman rumahnya. Rekan Tao, silakan pergi dari sini dan hidup dalam damai. Bibir Zizaitian sedikit terbuka, indahnya hidup, kata-katanya juga indah, setiap kata seperti nada yang berdetak, dan jika disambung menjadi lagu perikuno, bahkan para dewa pun kesurupan setelah mendengarkannya. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Permaisuri berbisik bahwa dia telah bunuh diri. Jika dia tidak mengambil Yechen kembali, bagaimana dia bisa layak untuk seluruh surga di dunia? Kalau begitu ayo! Sang Maha Tinggi berteriak dengan keras dan menjadi orang pertama yang menyerang. Kiosdemoniksi mampu menelan haoyu dan mengeluarkan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Zeng, Permaisuri mengubah keabadian menjadi pedang dan menghunus sungai peri dengan satu pedang, mencoba membelah lautan iblis yang kacau. Namun, sebelum pedang peri itu benar-benar jatuh, pedang itu terkena kekuatan suci yang menakutkan. Kekuatan ilahi ini melemahkan kekuatan pedang, dan bahkan keabadian menjadi lebih berbintik-bintik, metode Tao yang dapat membelah lautan iblis yang kacau seperti batu yang tenggelam ke laut, kehilangan kekuatannya, dan ditenggelamkan oleh laut iblis di tempat. Nyaman. Permaisuri bergumam pelan, dan menatap Zizaitian sesaat sebelum dia tersapu oleh kekacauan. Kekuatan ilahi mengerikan yang diderita keabadian baru saja datang dari langit. Itu sangat aneh dan sebenarnya dapat melemahkan keabadian. Saya hanya tahu bahwa keabadian memiliki kekurangan pada saat itu, sehingga tidak membelah lautan iblis yang kacau balau. Aneh seperti biasanya. Semua dewa tertinggi menarik nafas dalam-dalam, mata mereka cukup dalam, dan mereka berbicara dengan bebas. Dalam arti tertentu, kebebasan lebih dalam dan tak terduga daripada Tai Sang, dapat melemahkan keabadian dan membuat keabadian menjadi tidak sempurna, dewa tertinggi biasa tidak dapat melakukan ini, setidaknya tidak pada Tai Sang. Keduanya bekerja sama untuk saling melengkapi, dan Zizaitian akan menjadi asisten tingkat dewa. Menghancurkan Sang Maha Tinggi mulai berteriak dan membentuk segel dengan satu tangan. Tiba-tiba, lautan iblis yang kacau menenggelamkan permaisuri, ombaknya bergolak, cahaya kacau terbang, dan banyak hukum menari bersama, baik segel maupun pemusnahan, memberkati kekuatan ilahi Zizitian, dalam upaya untuk menekan permaisuri. Sang permaisuri tampak acuh-ta'acuh, memaksakan diri menuju keabadian, dan melangkah keluar dari laut. Tidak sulit untuk melihat tubuhnya berlumuran darah, dan cahaya darah abadi sangat menyilaukan. Sebelum dia sempat mengambil nafas, Zizitian merapal mantra Tao, dan menampilkan bulan terang di puncak tertinggi Chang Miao, cahaya bulan yang indah menyinari surga yang agung, yang tampak indah namun merusak. Permaisuri berdarah, cahaya bulan aneh, bisa menerangi keabadian. Yang Maha Tinggi tersenyum ganas dan membentuk segel dengan satu tangan, menggerakkan aturan waktu. Itu tidak terlihat dan tidak berbentuk, tapi sangat menakutkan dan mustahil untuk diwaspadai. Ia menyelinap masuk dari keabadian permaisuri yang tidak sempurna dan mencuri 90 ribu milik permaisuri tahun kehidupan. Permaisuri tampak acuh-ta'acuh, dan tangan geokristalnya menamparkan langit, menghancurkan bulan di langit bebas. Dengan baik, Zizaitian mengerang pelan dan mundur selangkah. Dia pasti menderita serangan balasan yang mengerikan, atau mungkin menderita serangan abadi. Dia bisa melemahkan keabadian, tapi dia tetap tidak bisa mengabaikan keabadian. Engah! Di belakangnya, datanglah yang tertinggi, yang memuntahkan seteguk darah dan mencuri 90 ribu tahun kehidupan dari permaisuri, tetapi itu tidak ada gunanya. Permaisuri membalikannya dengan keabadian, dan semua umur yang hilang dikembalikan. Tidak hanya apakah itu kembali, tapi dia juga menggunakan keabadian untuk melukainya dengan parah, mengabaikannya, tubuh sucinya hampir membunuh jiwa aslinya. Sangat-sangat baik! Yang Maha Esa mengertakkan gigi dan menatap Zizaitian, berapa lama kamu akan menyembunyikannya? Mengapa? Zizaitian menghela nafas lagi, dan pola ilahi terukir di antara alisnya. Rambutnya, yang mengalir seperti gelombang air, juga berubah menjadi ungu. Hukumnya juga sempurna, caranya sangat aneh, sehingga bahkan permaisuri pun tidak dapat melihatnya. Memakainya, penindasan yang diberikan Zizaitian padanya bahkan lebih buruk lagi. Dalam sekejap, Taesang dan Zizitian bergerak bersama. Sama seperti sebelumnya, Taesang adalah penyerang utama, Zizaitian membantu, dan setiap kekuatan magis yang dia gunakan sangatlah aneh. Permaisuri tidak takut, dia bertarung satu lawan dua, dia tidak bisa melihat menembus Zizitian, jadi dia hanya bisa bertarung seperti ini. Ledakan, ledakan, langit bergoyang, kilat menyambar, dan tiga sosok samar bertempur dalam kehancuran. Darah masih turun. Tidak sulit untuk melihat bahwa permaisuri telah dikalahkan sepenuhnya. Bukan karena dia dikalahkan oleh Yang Maha Tinggi, dia juga tidak dikalahkan oleh Zizitian. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak takut pada siapapun, tetapi dia memilih untuk bertarung. 2. Namun, Kaisar Tertinggi dan Zizisen memiliki pemahaman bawaan, bukan hanya karena Dao terjalin dengan Tao, bahkan hukum lengkap pun menari dalam kegelapan. Engah, engah, engah. Cahaya darah abadi sangat menyilaukan, mekar menjadi bunga darah yang indah di langit. Jika tidak, dia akan mati dan menghilang, setiap simpati berlama-lama di depan gerbang neraka. Para Dewa Tertinggi melihat hal ini dengan sangat jelas. Terlepas dari pertarungan tiga orang, tidak ada kekuatan magis atau metode rahasia yang mengguncang dunia. Faktanya, semuanya tidak terlihat. Serangan semacam itu tidak terlihat oleh para dewa di dunia. Kapan saja, Permaisuri bisa saja menjadi terbunuh. Sayang sekali, keduanya tidak menjadi pasangan.